Hari kelima penerapan kebijakan PPKM darurat Gubernur DKI Jakarta dan jajaran terkait menggelar sidak ke stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dalam sidaknya Anies Baswedan menemukan masih banyaknya pegawai non-esensial yang bekerja di kantor. Anies akan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha non-esensial dan kritikal yang masih mempekerjakan pegawainya selama penerapan PPKM darurat. Inspeksi mendadak dilakukan Gubernur DKI Jakarta bersama Kapolda Metro Jaya serta Pangdam Jaya di stasiun kereta api Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Di hari kelima penerapan PPKM darurat ketiganya melakukan pengecekan dokumen terhadap para penumpang kereta api yang baru saja tiba di stasiun Cikini. Dalam pengecekan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kecewa lantaran menemukan masih banyaknya pegawai non-esensial dan non-kritikal yang masih bekerja di kantor. Meski penerapan PPKM darurat telah berjalan selama lima hari. Anies berharap agar para perusahaan di Jakarta yang bergerak di bidang non-esensial dan non-kritikal dapat menaati aturan PPKM darurat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya menemukan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengharuskan pekerjanya untuk masuk padahal perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang yang kritikal dan esensial. Para pekerja pasti akan mengikuti aturan di perusahaan. Karena itu kepada pemilik perusahaan, kepada para petinggi perusahaan harus ambil sikap bertanggung jawab untuk melindungi pekerjanya.